gitu ya iya terus ada tambahan lagi buat juara itu nanti ada best cut walk sama best costume ya nanti yang mana mereka itu dapat sertifikat dan goodie back dari konsor baik ini untuk kriteria penilaiannya apa aja sih yang pertama untuk kriteria penilaian adalah outfit outfit yang mereka pakai kombinasi gini itu bagaimana gitu yang kedua adalah cara berjalan yang kedua cara cara mempresentasikan dia terhadap sana yang dia pakai kayak gitu sih Kak begitu ada presentasi mengenai busana yang dia pakai gitu ya enggak presentasi secara omongan sih maksudnya dalam body language nya dia tuh jalannya gimana bisa menceritakan bajunya secara apa jalannya gitu sih kemudian untuk acara ini biasanya dilakukan setiap tahun atau gimana nih nah ini adalah salah satu terbesar dari juara jenisir nah ini adalah awal kali pertama juara jenisir ngadain fashion juga gini syukur-syukur ini bisa jadi ajang tahunan untuk tahun ini mungkin kesul temanya kesul dan mungkin untuk tahun besok mungkin bakal ngadain fashion soal ibu-ibu mungkin kali ya rempong itu ibu-ibu itu rame pasti itu ya Oh ya sebentar saya juga pingin tahu nih jiwa organizer ini ada sejak kapan sih untuk juara jenisir ada pada tahun 2019 tahu aku karena aku juga member baru Kak gitu gitu iya jadi ini adalah baru yang menerobos semua kalangan ya bisa wedding bisa event segala event gitulah kita tangani gitu ya ini untuk apa ajang asistansi juara jenisir juga jadi salah satu ajang promosi lah gitu dikenal oleh masyarakat kuas terutama di Kabupaten Pekalongan Oke ini juara jenisir kantor sendiri dimana tepatnya kantornya di Bojong terus itu apa ketuanya sendiri tuh Kak Mas Aska Ardian baik-baik ini jadi sudah ada sejak 2019 ya ya baik ini sebelum acara fashion show yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 nanti ini mungkin sudah ada acara-acara yang dibikin ataupun diadakan oleh jiwa organizer ini sudah sudah kemarin juga jiwa organizer baru menyelesaikan tentang workshop yang mana itu ada mega seminar aku di hotel workshop tentang adat pangi kita berhasil mengundang narasumber terhit di Pemalang Ibu Ratnana Jua dan alhamdulillah berjalan lancar kemarinnya lagi kita juga mengandain workshop di hotel persona dengan narasumber Ibu Rizana di itu make up di Pekalongan banyak sekali penghargaan-penghargaannya kayak gitu sih gitu ya menangani berapa klien dalam wedding kayak gitu untuk anggota dari jiwa organizer ini berapa ada berapa nih ada 10 10 ya ya baik-baik mungkin kedepannya mau mengadakan acara-acara lain selain fashion show yang hampir saja diadakan Oh ya pastinya tentu dong kita ketiga untuk menyuguhkan acara-acara yang memanjakan masyarakat pertolongan ya mungkin workshop atau roadshow mungkin atau lomba apa cari talent-talent baru tetap kita akan tetap untuk sekarang sih masih fokus ke fashion show dulu ya baik kenapa ini ngambil fashion show terlebih dahulu karena apa ya di meskipun ini akhir-akhir ini itu banyak sekali lomba-lomba fashion show jadi kita terseberasi nih di akhir tahun acara apa bakal disenggarakan buat jadi buku penutup dari jual ikan industry jatuhannya jadinya kita ngambil ke fashion show karena kita udah sering ngambil job di workshop Kak jadi kita pengen refresh buat job baru di fashion show itu baik harapannya seperti apa untuk kedepan jiwa organizer jiwa organizer sendiri harapannya makin banyak proyek-proyek baru yang terselesaikan setelah dengan target terus diberi kesehatan semua anggotanya diberi kelancaran suksesan buat semuanya gitu amin amin ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar untuk acara yang akan datang ataupun juga acara-acara lainnya gitu deh ya iya 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 baik ada lagi mungkin yang ingin disampaikan ada gitu jadi ya ini buat yang denger ya ini ada 20 Desember itu ada lomba dari jiwa itu ngasir nah ayo yang belum daftar daftar tunjukin kemampuan kalian masih muda jangan males-malesan kalau kalian punya bakat atau punya keinginan langsung dicalurkan pung-pung ini ada wadahnya gitu loh semua bisa menang nggak mandang itu model atau semuanya itu bisa menang tergantung dari keyakinan dan usaha kalian masing-masing gitu baik oke terima kasih de Miftahuddin ya untuk kesempatan pagi kali ini ya sudah memberikan informasi dan juga waktunya iya kak iya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar semuanya dan salam untuk kawan-kawan di jiwa organizer iya selamat pagi di Miftah Assalamualaikum Waalaikumsalam baik itu tadi kawan ya untuk informasi yang kita dapat dari ketua penyelenggara fashion show competition dengan Muhammad Miftahuddin ya yang akan mengadakan fashion show competition dengan tema casual denim ya pada 20 Desember yang akan datang di Transmat Kota Pekalongan dan untuk kawan-kawan lain masih ditunggu untuk bersamaan apaan-apa pregunta yang Anda lakukan atau tidak benar-benar kita akan beri